Terima kasih Anda masih bersama kami di Wartanam. Pemirsa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Kediri menggelar apel kesetiaan menuju NU berdaulat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Apel dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Apel kesetiaan menuju NU berdaulat ini diikuti hampir seribu peserta dari 59 organisasi banom dan lembaga di bawah PCNU Kabupaten Kediri di Gedung Serbaguna NU Kejamatan Gurah Kabupaten Kediri. Apel dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti mengenakan masker dan menjaga jarak. Peserta pun jauh dibatasi dari perayaan di tahun-tahun sebelumnya. Kiai Haji Muhammad Makmun, Ketua PCNU Kabupaten Kediri mengatakan apel kesetiaan ini merupakan cara NU untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini. Kemerdekaan sendiri menurutnya adalah sebuah berkah. Untuk itu NU wajib menyatukan elemen untuk mengisi kemerdekaan dan berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kediri. Sementara itu dalam apel ini juga dibacakan ikrar kesetiaan untuk tetap menjaga kekompakan dan terus meningkatkan kemampuan dan kontribusi NU untuk Indonesia dan Kabupaten Kediri. Ada enam poin ikrar diantaranya senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menegakkan syariat agama Islam ala Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan menjaga martabat NU, serta mempertahankan nama baik organisasi dari segala gerakan yang dapat merusak tatanan jamiyah nadatul ulama. Acara ini merupakan acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan BCHK Kabupaten Kediri dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami benar-benar merasakan bahwa kemerdekaan ini sebuah berkah, maka kami menyatukan semua elemen NU untuk bisa bersatu di dalam mengesih kemerdekaan ini dan juga di dalam berpartisipasi dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia terutama di Kabupaten Kediri. Sekali lagi terima kasih. Semoga acara ini benar-benar mendapatkan sebuah amal baik bagi nadatul ulama Kabupaten Kediri. Terkait dengan ikrar kesetiaan seperti apa? Kami pengurus BCHNO terus berjalan bersama untuk bisa memajukan organisasi kami dan juga untuk bisa memajukan daerah kami sehingga kita memang tadi melakukan ikrar kebersamaan kita, kekopakan kita di dalam menghadapi semua masalah, di dalam bagaimana mengupgrade, meningkatkan daripada kemampuan kami dan juga kontribusi kami. Usai apel dan pembacaan ikrar, pengurus BCNU menyapa dan menyaksikan penampilan dari para pendekar Pagar Nusa dari Kediri, Yanwardedi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.